Tidak usah mengangkat tangan ya. Abang kakak pasti pernah merasakan atau melihat orang-orang yang diazab sama Allah. Dihinekan sama Allah. Dipermalukan sama Allah. Mohon maaf ya. Ada lagi cerita. Ustaz, suami saya selingkuh Ustaz. Sedih sekali Ustaz. Kenapa selingkuhnya bisa dikonsultasikan, dikomunikasikan. Tidak bisa Ustaz, ini sudah parah Ustaz. Emang kenapa Bu? Suami saya selingkuh sama pembantu saya. Lebih cantik saya Ustaz. Ya jelas. Ibu sekali cuci muka ya, sekian. Pembantu itu pakai sunlight dia cuci muka. Hilang semua minyak-minyak di muka. Ditelusuri, ditelusuri ternyata istrinya lebih dominan. Penghasilan lebih tinggi. Duit lebih banyak. Kalau ngomong lebih, sakti. Tidak boleh. Habis. Langsung jadi kucing suaminya. Tebodo. Kamu tuh ya, penghasilan, aku ini sekali live tiktok, 10 juta minimal aku sekali live. Kamu 2 juta setengah sebulan, apaan sih kamu laki-laki macam apa? Sekali ngomong gitu, dua kali ngomong gitu. Kecik jadi suaminya. Akhirnya seleranya berubah. Daripada dapat istri begini, mendingan sama pembantu. Waktu istrinya ini pergi ke luar kota, jadi pembicara nasional, karena kan udah jadi toko inspiratif. Anaknya tuh cuma, bye mama, see you, kata anaknya. Suaminya juga bilang, oke hati-hati ya. Tapi begitu mbak balik kampung, anaknya demam, suaminya demam juga. Ada yang paham, ada yang tak paham. Ngapa pas mbak ini pergi balik kampung, suami juga ikutan demam? Karena yang bikinkan kopi tiap pagi, yang nyiapkan baju, yang ngelayan, yang berkhidmat. Siapa? Mbak, istri tak terpakai. Mana berani? Mohon maaf, mohon maaf kan ini zoom ya. Mok minta jatah, tak takut suaminya. Eh kita jangan pura-pura bodoh mukanya gitu. Aku cerita tentang kalian ini. I'm talking about you. Minimal pura-pura mikir gitu loh mukanya tuh. Eh perempan-perempan ada gak semua nih? Nengok gak? Kita yang wanita-wanita kasir tuh. Wanita apa? Wanita kasir. Mok minta jatah takut suaminya. Ada istilah Melayu dulu kena sergah namanya. Langsung ciut. Kau makmum perempuan. Kau makmum. Berapa banyak pun duitmu kau makmum. Benchmarkingmu. Siti Khadijah. Itu tengok perempuan. Kaya raya. Nggak sombong. Nggak tulah. Kita juga laki-laki. Jangan jadi pemalas. Harga diri laki-laki. Bukan duit. Harga diri laki-laki adalah ketaatannya kepada Allah. Ustaz. Nanti curhat nih. Pasti ada curcol. Curhat colongan. Suami saya enggak takut. Ustaz. Kau waktu nikah kemarin. Milih dia tuh dalam kondisi apa? Lagi terhipnotis ke? Udah telanjur milih Ustaz. Pasangan saya. Pajak ditanggung pemenang. A, B, C, D. E, ajak, bicarakan, contohkan, doakan. E, eh enggak mau. Yaudahlah. Gimana? E, kati kau lah. Pasti ada curhat nanti nih. Ustaz gimana pasangan saya? Saya sudah mau ninggalkan riba Ustaz. Pasangan saya belum mau. Catat baik-baik kalimatnya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ini ya abang akak. Kalau cuma sekedar dimension dilafaskan saja. Enggak ngerti tuh kalimat tadi tuh. Saya pernah ngerasakan itu. Sesuatu tuh termasuk juga pasangan. Tapi kalau abang akak memilih bersabar itu. Wa intas biru wa tat taku kata Allah. Kalau kau bersabar dan terus bertakwa mengupgrade ketakwaanmu kepada Allah. Nanti Allah yang akan merubah pasanganmu. Seperti doanya Nabi Zakaria wa aslahna lahu zaujah. Bukan dengan ceramah istri itu berubah. Bukan dengan causiah suami itu berubah. Dengan keteladanan dan ketaatan kita kepada Allah. Nanti dia dirubah sama Allah. Merengek-rengeklah engkau kepada yang pemilik hati. Hati ya Allah ada hal-hal yang saya gak suka dari pasangan saya. Dan saya gak bisa merubahnya ya Allah. Tolong rubah pasangan saya ya Allah. Agar lebih taat, lebih dekat, lebih baik, lebih solehah. Biarkan dia nutup aurat dengan kesadaran dari dalam dirinya ya Allah. Saya sudah coba mengingatkan beberapa kali tapi gak mempan ya Allah. Udah gak mampu saya ya Allah. Tolong engkau yang rubah dia ya Allah. Dekatkan dia sama engkau ya Allah. Itulah rayuan kita kepada Allah. Lewat jalur ketaatan bukan public speaking. Ya Allah perbaiki pasangan saya ya Allah. Dia ibu dari anak-anak saya ya Allah. Kalau bagus ibunya, baguslah anaknya. Betulkan pabrik saya ya Allah. Itu pabrik saya ya Allah. Mau ganti takut ya Allah. Misalnya gitu kan. Ini kan doa-doa kucing kan. Mau ganti. Takut ya Allah. Udah lah, terlanjur lah. Itulah dia ya Allah. Ya Allah. Daripada tak ada lagi. Daripada ganti tukar tambah mendingan modif ya. Misalnya gitu kan. Pasang spion ya. Ganti shockbacker ya enggak. Kenal pot racing kan gitu. Kasih box belakangnya ya kan. Jadi abang kakak. Yang bisa merubah. Itu cuma Allah. Kalau abang kakak sudah terlanjur menikah. Ada yang mungkin sudah setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun belum punya anak. Bilang ya Allah. Engkau yang bisa mengadakan anak. Zat yang kita sembah abang kakak. Nabi Zakaria itu pernah enggak punya anak. Meminta kepada Allah. Nah Allah yang mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan Allah yang kita sembah tadi subuh sama. Sama enggak? Allah yang menghancurkan kaum Sodom dengan Allah yang kita sembah tadi subuh sama. Allah yang menenggelamkan Fir'aun menyelamatkan Musa di laut yang sama. Dengan Allah yang kita sembah tadi subuh sama. Allah yang menyurutkan banjir pada zaman Nabi Nuh. Dengan Allah yang bisa menyurutkan banjir di sosok juga sama. Sebagaimana Allah kuasa untuk membikin api menjadi dingin buat Nabi Ibrahim. Maka Allah juga bisa bikin kita semuanya jadi dingin, tenang. Apa yang membedakan? Ketaatan kepada Allah. Salah satu poin dari ketaatan itu menghadirkan rasa takut. Enggak ada cara Ustaz Adiyah untuk menghindar dari riba kecuali takut sama Allah. Orang kalau enggak takut sama Allah, enggak usah cerita surga neraka. Enggak usah cerita surga neraka. Enggak usah cerita berzinan sama ibu kandung. Allah zat yang lebih kuat dan maha kuat. Dia enggak takut. Cuma mana? Enggak takut sama Allah dia. Enggak takut. Mana mempan ngomong riba. Maka baru dikasih brosur dikit. Ya pak cicilannya sekian. Wah bagus nih kata dia. Karena riba lah. Selama ini yang dia takuti, takut apa kata orang. Harusnya kan dia takut apa kata Allah. Gimana caranya Ayaman? Nomor satu saat mana nih. Orang itu harus kenal sama Allah. Jadi enggak bisa takut. Itu karena enggak kenal. Coba jawab jujur. Orang-orang yang bisa bersungguh-sungguh melepaskan diri dari riba. Mau jual aset. Mau hidup mulai dari nol bahkan minus. Meninggalkan kemapanan yang selama ini sudah enak. Kata orang itu comfort zone. Apa? Energi utamanya. Ayo jawab. Kita kasih waktu ke usaha dia. Siapa abang kakak disini yang sudah pernah melepaskan riba. Menjual aset. Mulai dari nol. Bahkan mungkin sudah kerja di tempat yang katanya gajinya dua digit. Bahkan tiga digit. Udah nyaman. Tiba-tiba tahu. Ah riba. Dilepaskan semuanya. Dijual. Dibilang bodoh sama orang-orang. Dibilang apa. Masih enggak peduli. Terus bertahan. Sampai akhirnya lepas dari riba. Ayo. Siapa? Ada? Dokter Sandi. Dose riba. Salah satunya kemarin khutbahnya usaha Adam itu. Berzina sama ibu kandung. Kalau dia perempuan. Berarti dia berzina sama anak kandungnya. Na'udzubillah. Ternyata banyak ya. Sayanglah jabatannya. Tadi kalimatnya apa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena abang kakak. Nanti Ustadz Fana nih. Stressing pointnya adalah untuk konsentrasi tentang riba ini. Tentang pilar dakwah munzalan yang kelima dan keenam. Itu solusinya cuma satu. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Abang kakak Allah itu memang maha pengampun. Memang maha pengasih, penyayang. Tapi jangan lupa Allah itu maha pengazab. Azabnya itu sakit. Tidak usah mengangkat tangan ya. Abang kakak pasti pernah merasakan atau melihat orang-orang yang diazab sama Allah. Dihinekan sama Allah. Dipermalukan sama Allah. Mohon maaf ya. Sudah ada orang yang mau dekat. Hina sehina-hinanya. Orang tadinya dieluk-elukan. Dilambung sama Allah sampai tinggi. Habis itu dibanting. Maka kemarin di khutbah keduanya Ustaz Adam kemarin. Pintu ampunan Allah terbuka lebar. Bukan masalah siapa engkau di masa lalu. Lihat baju ayaman yang dibeli di munzalan store ini. Apa tulisannya? Pernah? Salah. Pengen? Soleh. Mobil diambil leasing. Pulang jalan kaki tapi bersyukur. Mantap. Daripada kakinya yang diambil Allah. Eh saya serius ini. Diambil motor. Abang kakak selamat dari berzina riba. Pulang jalan kaki. Kalau kakinya yang dicabut sama Allah kasih stroke dua-duanya. Merangka. Mau. Saya pernah dulu tidak ngerti. Tidak ada yang ngajarkan. Tidak ada orang yang berani lantang ngomong riba haram. Tidak ketemu saya dulu. Bayangkan 2012 loh. 2013 saya baru-baru balik tuh. Tidak ada. Baru 2014 ada yang ngomong dengan lantang ngasih tau saya. Riba haram. Ini contohnya langsung dikasih konkret. Begitu tau. Saya kan punya motor dulu. Vario tuh yang dipakai sama Faisal. Wah ternyata beli motor pake leasing gitu riba rupanya. Nangis saya. Ngapa? Kebayang Wawa. Kebayang mamak saya. Ayah udah ninggal. Jadi dosanya kayak. Berzina sama ibu kandung. Ya Allah itu nangis tersungkur. Langsung saya berdoa. Ya Allah gimana caranya aku mau lunaskan. Mau lunaskan. Mau ngelawan riba. Mau lepas dari riba. Mohon saran dari ayah. Bagaimana istiqomah tidak tergiur dengan tawaran riba. Satu. Dagang. Jual beli. Jadi reseller. Jangan masuk ke zona produksi. Dagang. Jualan. Gengsi itu buang lho ke laut. Jualan. Jualan. Dagang. Yang kedua. Sedekah. Bentuknya zakat. Infak. Wakaf terserah. Dia tidak bisa atau. Dia harus dan. Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 276. SD. Apa SD ayaman? Saudagar. Yang dermawan. Cuma itu yang bisa ngelawan riba. Kata Allah. Bukan kata ayaman. Awas kita tulis nama saya ya. Itu kata Allah. Di Quran. Al-Baqarah 275 dan Al-Baqarah 276. SD. Jadilah saudagar yang dermawan. Kalau dia cuma saudagar tapi pelit. Pasti kena riba. Kalau dia dermawan tapi dia tidak berdagang. Dia pasti juga kejebak riba. Kenapa? Dia gadaikan SK-nya. Dia sekolahkan SK-nya. Dia sekolahkan sertifikatnya. Maka yang pintar sertifikatnya. Paham? Karena yang sekolah sertifikat. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi tadi ada ma'rifatullah. Mengenal Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan masuk di zona hasil. Jangan masuk di zona produksi. Rasulullah itu reseller. Yang punya barang itu khadijah. Rasulullah skill-nya menjual. Meyakinkan orang. Dagang. Dagang. Gimana solusinya? Riba itu? Habis itu. Habis itu. Udah terima dah nih? Masuk margin. Masuk profit. Apa yang lakukan? Kasih. Jadi oke semuanya ikut. Terima. Kasih. Ayo terima. Kasih. Kenapa banyak sodagar bangkrut? Kenapa banyak pengusaha babak belor? Suka terima. Tidak mau? Sekarang bagaimana supaya bisa ngasih ayaman? MTC. Catat. MTC. Menentukan titik cukup. Berapa abang kakak perlunya satu bulan? Makan. Minum. Ganti bibir. Ya. Ya kan? Bibir pucat jadi merah itu kan. Ganti bibir namanya. Cukur bulu hidung. Apa lagi? Untuk sekolah anak. Pedikur, medikur, cukur. Cek-cek menentukan titik cukup. Itu abang kakak akan membuat abang kakak mudah untuk menerima dan mudah untuk memberi. Terima kasih. SD. Apa SD tadi? Saudagar yang dermawan. Terima kasih telah menonton.